Intro Masih bersama kami di Indonesia Morning Show Sabtu dini hari jenazah Murti Salah satu korban dari karamnya kapal pengangkut TKI Tiba di rumah duka di Malang Dengan ini jumlah korban kapal karam yang meninggal Yang belum dipulangkan hanya satu orang Ya dan dari 23 korban kapal karam ini Empat orang diantaranya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia Duka warnai kedatangan jenazah Murti Salah satu korban kapal pengangkut tenaga kerja Indonesia Yang karam di perairan Johor, Malaysia Sabtu dini hari, staf kementerian luar negeri bidang perlindungan TKI Serahkan jenazah Murti pada keluarga di dusun sumber Jabon, Malang, Jawa Timur Sejauh ini baru empat yang sudah teridentifikasi Nah satu sudah, apa namanya, Pak Agus Susanto, Naum Marum Yang sudah kita pulangkan hari ini Dan saya baru dapat kabar dari Johor, karena hari ini sudah teridentifikasi Usai disolati, jenazah Murti langsung dimakamkan di pemakaman umum desa Sebelum musibah, korban pulang kampung karena salah satu puterannya meninggal dunia Gagal mengurus paspor kembali ke negeri jiran, Murti memutuskan berangkat secara ilegal Murti teridentifikasi sebagai korban diantaranya berdasarkan temuan kartu identitas di lokasi Sempat ada kerancuan karena dirilis korban berjenis kelamin laki-laki Tolong dicek, eniknya Bu Murti ini cocok apa enggak sama eniknya keluarga di sini Akhirnya saya sama Mas Yato, malam cuma orang bertiga sih Akhirnya cocok Mas, enik yang dibawa itu cocok sama eniknya ini, sama eniknya Bu Murti Akhirnya saya sendiri menyikapi ya itu sudah 99% Mas Selain Murti, tiga warga negara Indonesia lain dari total 23 jenazah korban kecelakaan ini juga telah teridentifikasi Proses identifikasi 19 korban masih berlansung di Rumah Sakit Sultan Ismail dan Rumah Sakit Kota Tinggi Johor, Malaysia Data sementara korban didapat dari identitas yang ditemukan di lokasi Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas berwenang di Johor dalam proses ini Termasuk identifikasi dan pencarian kemungkinan adanya korban lain Itu sudah diidentifikasi empat ya, empat jenazah Itu satu laki-laki dan tiga perempuan Yang empat-empatnya itu sudah dalam proses pemulangan Justru yang pertama, yang laki-laki itu sudah kembali pada tanggal kemarin ya Tanggal kemarin siang, sudah sampai ke Indonesia Dan yang tiga lagi, rencananya siang ini akan kembali ke Indonesia Jadi total itu ada 23 jenazah yang telah ditemukan Dari 23 tersebut, empat sudah diidentifikasi Proses identifikasi terus sekarang berlangsung Kapal pengangkut tenaga kerja asal Indonesia Karam di perairan Laut Pantai, Kelise, Sungai Tengah Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor pada selasa pagi Diduga kapal berlayar dari Batam menuju Johor Yang merupakan salah satu pintu masuk dan keluar pekerja asal Indonesia Yang akan bekerja di Malaysia secara legal maupun ilegal Belum diketahui jumlah pasti keseluruhan korban Karena kapal yang mengangkut pekerja ilegal ini Tidak punya manifest perjalanan Tim Liputan melaporkan untuk NAD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!